Intro Pemirsa kebun binatang di kota Medan kembali dibuka Pengunjung wajib mengikuti berbagai protokol kesehatan Kebun binatang Medan Zoo hari ini juga mulai dibuka kembali Pembukaan ini mundur dari jadwal semula 1 Juli 2020 Karena persiapan protokol kesehatan yang dinilai belum 100% Kini seluruh protokol kesehatan sudah ditetapkan Mulai dari penggunaan masker bagi pengunjung dan pekerja Serta patroli petugas Balita dan lansia juga masih dilarang Mengunjungi kawasan wisata ini Dan sudah ada febrina permata di kebun binatang Medan Sumatera Utara Febrina bagaimana antusiasme warga di hari pertama kebun binatang di Medan ini kembali dibuka Ya Lofi dan juga Pemirsa pasca ditutup selama masa pandemi COVID-19 Sejak 23 Maret 2020 Akhirnya kebun binatang Medan Zoo Yang terletak di Simalingkar Kejamatan Medan Tuntungan Kembali dibuka untuk umum Hari ini tanggal 5 Juli 2020 Pembukaan ini mengalami penundaan setelah sebelumnya direncanakan pada tanggal 1 Juli 2020 Namun mengingat untuk persiapan lebih matang terkait penerapan protokol kesehatan Akhirnya dibuka, diputuskan untuk dibuka di tanggal 5 Juli 2020 Tentu saja pembukaan ini dibarengi dengan beberapa standar protokol kesehatan Agar para pengunjung juga merasa nyaman saat berada di areal tempat lokasi wisata kebun binatang Medan Zoo Nah untuk mengetahui seperti apa saja protokol kesehatan yang diterapkan oleh pihak manajemen Medan Zoo Ini sudah ada bersama saya Ya ini manajer Medan Zoo, Pak Henry Pangestu Selamat siang Pak Henry Selamat siang Pak ini baru dibuka nih untuk umum tanggal 5 Juli hari ini Apa saja Pak standar protokol kesehatan yang diterapkan oleh manajemen Medan Zoo Baik, jadi standar protokol dari Medan Zoo sesuai dengan instruksi Satgas COVID Bahwa semuanya harus dipatuhi seperti tempat-tempat cuci tangan, jarak-jarak, physical distance Kemudian di tiap-tiap warung-warung atau kantin-kantinnya kita wajibkan ke pengunjung untuk menyediakan tempat cuci-cuci tangan Jadi hingga saat ini tadinya kami bukanya tanggal 1 karena standarnya belum terpenuhi Jadi kami tunda ke tanggal 5 hari minggu sekarang Selama uji coba sejak tanggal 1 hingga tanggal 4, Pak bagaimana Bapak lihat antusiasme para pengunjung mematuhi protokol kesehatan ini Pak? Ya, animo dari masyarakat untuk datang ke Medan Zoo memang cukup tinggi kemarin setelah kami uji coba pembukaan Kemudian mereka pun standar-standarnya mereka sudah ikuti sesuai dengan arahan Ya baik, terima kasih Dan Lofi dan juga pemirsa ini antusiasme masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata kebun binatang Medan Zoo ini sangat besar Terlihat ini sejak pukul 8 pagi dibuka para pengunjung baik dari berbagai kalangan usia sudah mulai mengunjungi lokasi wisata ini Demikian Lofi Terima kasih Febrina Permata melaporkan langsung dari kebun binatang di Medan Sumatera Utara Setelah ditutup selama masa pandemi COVID-19, kawasan wisata Bromo di Proboling, Gojo Timur akan segera kembali dibuka Para pelaku wisata di sana pun bersiap mengadakan sosialisasi kepada wisatawan terkait protokol kesehatan Sempat mati suri akibat pandemi COVID-19, wisata Gunung Bromo di desa Ngadisari, kecamatan Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur akan segera dibuka kembali Untuk mengantisipasi klaster baru penyebaran corona di kawasan wisata ini, pelaku pariwisata Gunung Bromo pun bersiap Salah satunya dengan mengadakan sosialisasi terkait protokol kesehatan kepada wisatawan Nantinya wisatawan harus memakai masker, dicek suhu tubuh dan juga mencuci tangan Jip wisata Bromo pun mengalami sejumlah penyesuaian, diantaranya adanya sekat plastik serta pengurangan jumlah penumpang Sebelumnya, satu jip wisata bisa mengangkut 4 hingga 6 penumpang, kini hanya boleh mengangkut 3 penumpang saja Protokol kesehatan, sebetulnya hotel dan restoran ini sudah siap sekali Sebelum-sebelumnya memang mereka sudah menyiapkan, agar supaya nanti kalau memang diterapkan protokol kesehatan Kami-kami ini sudah tidak perlu lagi disertifikasi atau apa, karena memang kami sudah siap Kesannya gimana ketika harus pakai masker, kemudian di dalam mobil dibatasi Karena itu bentuk pencegahan dari COVID-19 menurut saya Selama ini wisatawan yang rindu dengan keindahan Bromo hanya bisa berwisata di sekitar hotel dan resort yang ada di Leren Gunung Sementara untuk areal Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS memang ditutup selama pandemi koronan Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi Ainyus melaporkan